Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Kembali lagi kita ada briefing yang kedua di acara Geo Software Online Short Course. Ini briefing ini akan fokus ke membahas tentang pembagian sertifikat serta souvenir. Oke, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa acara ini diserangkan Geo Software Community yang didukung oleh Geologi Unet sebagai media partner. Oke, ada dua hal yang ingin kita sampaikan pada briefing ini. Yang pertama yaitu persyaratan mendapatkan sertifikat dan souvenir. Yang kedua teknis penentuan peserta yang berhak mendapatkan sertifikat dan souvenir. Oke, kita masuk pada yang pertama. Nah, sebelum masuk ke persyaratan kami ingin menunjukkan terlebih dahulu bentuk sertifikat yang pernah kita distribusikan kepada peserta di salah satu kejadian yang kita laksanakan. Jadi biasanya ada dua halaman. Halaman pertama itu menunjukkan, menjelaskan siapa, kepada siapa diberikan sertifikat ini, acaranya apa, dan pendatangan ke para perwakilan lembaga yang menyerangkan kegiatan. Halaman yang kedua, judul materi serta durasinya atau jam pelajarannya ya. Nah, kemarin ada masukan juga untuk menambahkan nomor sertifikat. Ini nanti mungkin akan kita tambahkan juga untuk kegiatan kali ini. Oke, kita masuk ke persyaratan. Nah, ini kami ingin memohon maaf sekali nih. Ya, sebenarnya sesuai dengan apa yang kita sampaikan di poster. Jadi, untuk mendapatkan sertifikat kita kasih tanda bintang, syaratan ketentuan berlaku gitu ya. Jadi, karena sangat banyak yang mendaftar, sampai ribuan gitu ya. Mungkin satu lebih dari dua ribu peserta. Jadi, mungkin hanya 200 peserta yang akan kita fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat secara free dalam tanda kutip ya. Jadi, nanti akan kita jelaskan bagaimana mendapatkan sertifikat free dan bagaimana mendapatkan sertifikat yang tidak free. Jadi, hanya 200 peserta yang mendapatkan sertifikat secara free. Nah, syaratnya yaitu 200 peserta tersebut harus termasuk pada 200 peserta yang paling cepat mengirimkan hasil dari final project yang benar di setiap topiknya ya. Jadi, bukan 200 peserta dalam satu kegiatan ini, tapi per topik. Jadi, kalau misalkan dalam kegiatan ini ya kita bisa mendistribusikan 800 sertifikat ya selama keberjalanan karena ada 4 topik, 4 dikali 200 jadi 800 sertifikat. Nah, apakah satu peserta bisa mendapatkan lebih dari satu sertifikat? Bisa. Kalau misalkan peserta tersebut berhasil ke dalam 200 peserta dengan yang mengirimkan jawaban paling cepat dan benar di beberapa topik yang berbeda, berarti dia bisa mendapatkan lebih dari satu sertifikat time free. Nah, sertifikat akan diberikan tidak di akhir kegiatan ya, 3 bulan kemudian, tapi di setiap topik akan kita distribusikan. Jadi, misalkan topik pertama kan yang diselenggarkan itu adalah tentang QGIS. Nah, nanti final project itu akan dilaksanakan misalkan deadline-nya itu di tanggal 5 Agustus ya. Nah, deadline pengerjaan final project QGIS di 5 Agustus. Nah, berarti sertifikat akan diberikan beberapa hari setelah tanggal 5 Agustus untuk yang QGIS. Untuk yang Agustus nanti di bulan selanjutnya, kemudian yang SNAP di bulan selanjutnya, yang Python terakhir di bulan terakhir ya, 3 bulan setelahnya. Jadi, diberikan per topik bukan sekaligus dalam di akhir kegiatan ini. Nah, sekarang bagaimana kalau peserta yang di luar 200, apakah bisa mendapatkan sertifikat? Bisa. Tapi ada seserat ketentuan yang lain. Selain mengerjakan final project, peserta harus membayar juga 30 ribu persertifikat. Jadi, maksudnya persertifikat itu kalau peserta ingin mendapatkan sertifikat di QGIS, bayar 30 ribu. Kemudian di bulan selanjutnya, kalau peserta ingin mendapatkan sertifikat di materi artis, bayar lagi 30 ribu dan seterusnya. Nah, ini pertanyaannya kenapa harus bayar itu tiba-tiba? Padahal di poster itu gratis. Sebenarnya pada dasarnya pelatihannya gratis ya. Teman-teman bisa mengikuti semua kegiatan di acara ini gitu ya. Bisa mendapatkan materi, bisa mendapatkan data, bisa tanya jawab dengan materi secara gratis tanpa dipungut biaya. Nah, hanya saja kalau teman-teman di luar 200 peserta yang mendapatkan free sertifikat dan ingin mendapatkan sertifikat itu harus membayar selain mengerjakan final project. Jadi, kalau teman-teman tidak berniat untuk mendapatkan sertifikat, yang penting sama ilmu wajah gitu. Nah, itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Tidak harus bayar gitu. Jadi, free saja. Sekarang pertanyaannya ini untuk apa? 30 ribu. Nah, 30 ribu ini gini. Jadi, sekarang total peserta lebih dari 2 ribu ya. Nah, kalau misalkan 200 peserta, kita hanya menyediakan 200 peserta gitu ya. Untuk 200 peserta, sertifikatnya itu tidak masalah dengan SDM yang kita punya sekarang. Tapi, kalau sudah harus menyediakan sertifikat ribuan gitu ya, dan mendistribusikannya ribuan orang, ya itu tentu akan membutuhkan SDM yang relatif lebih banyak ya. Ada tambahan SDM. Karena kita sekarang relatif tidak terlalu banyak mungkin SDM yang mengurus kegiatan ini gitu ya. Jadi, kalau misalkan untuk mendistribusikan ribuan sertifikat, harus ada tambahan SDM. Dan yang kedua mungkin karena panitia yang menyediakan SDM terutama ya, sudah mungkin capek-capek mengeluarkan pota internetnya yang relatif lebih banyak. Jadi, mungkin kami ingin ada apresiasi lah gitu ya ke panitia, terutama yang menyediakan sertifikat. Paling tidak untuk pota internet lah gitu ya, untuk mengganti ketika dia harus mendesain, harus mendistribusikan lewat email, lewat WA, dan lain-lain gitu. Nah, terus yang kedua juga akan digunakan untuk operasional kegiatan ini. Kayak misalkan membeli lisensi Zoom atau membeli lisensi aplikasi lain yang berkaitan dengan kepesertaan dan kepanitiaan. Nah, ini yang penting. Jadi, bagi teman-teman yang membayar Rp30.000, ada nilai plus ya. Jadi, selain mendapatkan sertifikat, selain mendapatkan ilmu, teman-teman bisa mendapatkan hal lain. Nah, ini jadi 20% dari setiap pembayaran sertifikat akan didonesikan untuk saudara kita yang membutuhkan. Terutama saudara kita yang memang secara langsung terdampak oleh COVID-19. Jadi, ini teman-teman foto dari saudara-saudara kita yang mendapatkan bantuan dari kegiatan kita sebelumnya di acara Sharing and Caring di Osovere Online Workshop. Jadi, banyak para penerima manfaat yang memang berterima kasih sekali kepada para donatur dan berharap ada kegiatan serupa penyeluruhan donasi kepada para masyarakat atau saudara-saudara kita yang memang memerlukan. Nah, oleh sebab itu melalui kegiatan ini juga kita ingin kembali berkontribusi dengan pembayaran yang teman-teman berikan kepada kami untuk memperoleh sertifikat itu akan didonasikan juga 20%-nya untuk saudara-saudara kita yang memerlukan. Nah, mungkin ini sebagai motivasi gitu ya. Jadi, ada sebuah quotes yang sering kita tampilkan di beberapa media kita gitu ya. Jadi, intinya seperti ini. Kalau kita hidup itu sepertinya jangan hanya ingin seperti sungai, tapi inginlah sebagai, terbalik, jangan ingin seperti sumur, tapi inginlah seperti sungai. Jadi, sumur itu pemanfaatannya atau memberikan manfaatnya cukup sempit ya, cukup terbatas hanya untuk pemenuhan kebutuhan air manusia. Nah, tapi kalau sungai itu luas banget pemanfaatannya atau nilai tambah, nilai plusnya, nilai manfaatnya sangat banyak. Selain untuk memenuhi kebutuhan air manusia, untuk saluran pembuangan manusia, bahkan untuk sumber kehidupan tumbuhan, hewan. Jadi, sangat luas sekali, memberikan manfaat yang sangat banyak sungai itu. Jadi, inginlah kita sebagai sungai. Nah, tapi satu hal yang pasti ini. Jadi, sungai itu luas ya, panjang. Tidak hanya butuh satu elemen untuk menjadi sungai, tapi butuh banyak elemen untuk menjadi sungai. Nah, oleh sebab itu, kita mengajak kawan-kawan semuanya, mari kita bersama-sama bersatu supaya bisa menjadi seperti sungai yang panjang, yang nantinya dapat memberikan manfaatnya, manfaat sebanyak-banyaknya, yang tanpa batas, gitu. Kalau misalkan kita sendiri itu bisa, nah, bersama luar biasa, gitu. Jadi, ini sedikit penyemangat yang lain, selain quotes yang tadi. Jadi, pada kegiatan kita sebelumnya, sharing and caring, biosofil online workshop, Alhamdulillah kita bisa mengumpulkan sekitar 58-58 juta rupiah dan diseribusikan kepada 700 keluarga di daerah Dasik Malaya, Ciamis, dan Karut, kalian butuh sembangho. Nah, sekarang pertanyaan, next project-nya apa, next social project-nya apa? Nah, melalui program inilah, gitu. Mari kita sama-sama kembali, apa, membuat social project bersama, gitu ya. Tidak hanya kami, tapi bersama-sama juga dengan teman-teman peserta, gitu ya. Melalui donasi yang teman-teman berikan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat, gitu. Jadi, nanti jawaban dari yang di awal tadi, selain mendapat sertifikat apa, nah, selain mendapat sertifikat, ya teman-teman dapat mempunyai atau mendapatkan nilai plus berupa kebaikan yang nilainya tidak putus-putus, ya. Karena kita memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui kegiatan ini. Oke, nah ini sedikit menjelimat, nih. Ini harus sedikit dicermati, dan nanti akan kita sampaikan juga PDF-nya, ya. Supaya teman-teman bisa melihat lagi. Jadi, ini teknis untuk memilih 200 peserta yang mendapatkan free sertifikat. Jadi, ini kalau yang mau belajar Python harus familiar sama yang kayak gini, gitu ya. Ini flowchart untuk memperoleh 200 peserta yang terpilih. Oke, jadi nanti kita akan share soal final project dan Google Form untuk mengupload jawabannya. Itu kemarin sudah disampaikan di hari Sabtu, minggu terakhir setiap topiknya. Nah, nanti kemudian peserta bisa langsung mengerjakan final project, lalu mengirimkan jawabannya melalui Google Form yang sudah kita share ya, yang sudah kita kirimkan ke channel Telegram. Nah, nanti di sini Google Form itu akan kita setting supaya hanya bisa menerima 200 response atau 200 peserta yang mendaftar atau mengisi Google Form tersebut. Nah, kalau sudah lebih dari 200, dia bisa terisi lagi. Nah, kalau misalkan belum tercapai 200, Google Form itu masih bisa tetap dipakai untuk peserta bisa mengirimkan jawaban. Jadi, kalau sudah 200, Google Form ditutup, lalu panitia akan memeriksa jawaban 200 peserta tersebut. Nah, kalau misalkan sudah terpilih atau 200 peserta tersebut, ternyata jawabannya sudah betul, semuanya kita sudah bisa mendapatkan 200 peserta. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dari 200 itu ada 2, 3, atau 5 orang yang salah, artinya belum tercapai nih 200 peserta. Maka kita akan kembali membuka Google Form, lalu peserta bisa mengirimkan jawaban sampai kita mendapatkan 200 response, kemudian kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini, kalau sudah tercapai 200, itu sudah stop gitu ya. Jadi, ya alurnya seperti itu. Intinya sebenarnya buka, tutup Google Form. Nah, tapi teman-teman jangan bingung, karena setiap ada buka, ada tutup, itu akan selalu kita sampaikan di channel Telegram. Jadi, nanti teman-teman mentengin aja channel Telegram ketika mendekati saat-saat untuk memperoleh soal dan mengirimkan jawaban final project gitu ya. Itu nanti akan seru banget lah. Kita cepat-cepatan mengirimkan jawaban. Nanti akan kita sampaikan kapan buka, kapan tutup. Jangan, teman-teman. Tidak harus bingung sekarang. Nanti akan selalu kita update di channel Telegram. Nah, kemudian nanti setelah 200 peserta yang menerima free sertifikat terpilih, kemudian panitia akan kembali mengirimkan Google Form yang berbeda. Nah, Google Form ini untuk diisi oleh peserta yang akan mengajukan permohonan sertifikat dalam jalur, pada jalur yang berbayar yang 30 ribu tadi. Jadi, nanti di Google Form itu peserta harus mengupload bukti bayar dan hasil pengerjaan final project. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang ingin membayar 30 ribu, gimana? Oh, boleh sekali gitu ya. Kita sangat terbuka sekali. Jadi, artinya berarti manfaat yang teman-teman berikan akan lebih banyak gitu kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Nah, ini salah satu yang menarik juga nih. Janji kita untuk memberikan souvenir. Jadi, souvenirnya dalam bentuk Tumblr Geosofir Community seperti ini. Nah, nanti di setiap topik kita akan menyediakan 2 sampai 5 souvenir dalam bentuk Tumblr. Jadi, total mungkin selama kegiatan ada sekitar 8 sampai 20 souvenir dalam bentuk Tumblr yang akan kita berikan kepada peserta. Nah, sebenarnya tidak terbatas ke 5, tidak hanya terbatas 5 souvenir ya. Tapi, ya bisa lebih. Teman-teman dong, akan sedia lah kita mendapatkan atau punya riski yang banyak ya. Sehingga bisa menyediakan souvenir yang lebih banyak dari 5. Inginnya semua peserta diberi ya. Ya, dong akan saja ada risikinya. Nah, teknisnya seperti apa? Persyaratan peserta yang mendapatkan souvenir ini. Jadi, 2 sampai 5 souvenir ini akan diberikan kepada 2 sampai 5 peserta yang paling cepat mengirimkan jawaban dari final project. Paling cepat dan benar. Jadi, kalau tadi kita seleksi 200 untuk mendapatkan sertifikat. Nah, dari 200 ini kita lihat 2 sampai 5 peserta yang paling cepat siapa. Nah, itu yang mendapatkan Tumblr dari kita. Nah, untuk pengiriman selama teman-teman ada di Indonesia ya pengirimannya akan kita tanggung. Mungkin itu gratis dan harus membayar. Nah, tapi mohon maaf untuk teman-teman yang ada di luar negeri. Karena ada beberapa teman-teman yang dari luar negeri. Ada dari Belanda, ada dari Jerman, ada dari Malaysia gitu ya. Nah, itu untuk pengiriman ya tidak bisa kami fasilitasi. Mungkin bisa teman-teman ikhlasan ke teman-temannya atau saudaranya yang ada di Indonesia. Atau mungkin dititipkan ke keluarganya yang ada di Indonesia. Jadi, kita tidak memfasilitasi pengiriman ke luar negeri. Oke, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Untuk selebihnya apabila ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di Google Form yang sudah kita share di channel Tregram. Atau mungkin akan kita jawab pertanyaannya dalam bentuk FAP ya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Yes, mau ulang lagi. Kita mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Jadi, tidak hanya teman-teman yang belajar. Tapi, kita juga penitia pemacari sama-sama belajar dalam kegiatan ini. Benar-benar kita bisa memperoleh ilmu dan manfaat yang banyak. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!